Sekarang kita sudah punya nama dari hero baru Mobile Legends yang tidak lain adalah Kalea. Nama yang terdengar unik memang, dan sekarang kita juga punya preview heronya dengan lebih jelas. So, mari kita lihat. Selamat datang di TLDR. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah sempat memperkenalkan kalian kepada hero terbaru Mobile Legends setelah lukas ini. Tapi bedanya, kemarin kita masih tahu sedikit informasi tentangnya. Kita bahkan masih belum tahu siapa namanya. Nah, sekarang kita tahu kalau namanya adalah Kalea. Setelah kita cari apa arti dari nama ini, ternyata Kalea sendiri diambil dari bahasa Hawaii yang memiliki arti kebahagiaan atau kesenangan. Menariknya lagi di sini adalah, Kalea sendiri terlihat sangat memiliki elemen perairan layaknya kepulauan Hawaii. Sebelumnya, banyak orang menjelaskan kalau Kalea ini adalah hero yang terinspirasi dari budaya negara saya seperti Thailand atau Laos. Karena adanya beberapa kesamaan. Memang benar, jika kalian mencarinya, maka kalian akan melihat adanya banyak kesamaan antar budaya negara di SEA. Ditambah jika kalian melihat lore-nya sendiri, Kalea memang diceritakan memiliki hubungan cerita dengan Badang yang kita tahu merupakan hero yang terinspirasi dari negara Malaysia. Dari segi desainnya sendiri, Kalea adalah seorang serpent yang itu artinya dia memiliki karakteristik ular air. Nah, dari segi gameplay, sekarang kita sudah punya banyak informasi lebih lanjut. Seperti, tahukah kalian kalau Moonton memang ingin membuat hero ini dimainkan secara barbar? Kalea bertarung menggunakan tangan kosongnya dan bisa melakukan dash lalu membanting musuh. Dia juga bisa membuat area air yang nantinya selama dia berada di area air tersebut, maka dia akan mendapatkan buff seperti bonus damage, HP regen, dan sebagainya. Selain menggunakan tangan kosong, Kalea juga bisa menggunakan ekornya untuk bertarung. Dari visual yang diberikan oleh Moonton di sini, kalian mungkin bisa melihat gerakannya. Jadi, kemungkinan besar hero ini akan menjadi hero yang lincah tapi kuat juga. Visual skillnya juga kita nilai sangat cantik, mungkin karena perpaduan warna dari laut dan lagun memang sudah alami enak dilihat. Setelah kalian melihat semua visual dari skillnya, maka kita yakin kalian juga bisa langsung menebak kalau hero ini bisa digunakan oleh Moonton. Sebagai wadah kolaborasi karakter siapa. Bersama dengan Suyo dan Lukas, Kalea bisa menjadi hero terakhir yang melengkapi squad tim 7 versi Mobile Legends. Dia bisa bertarung di depan dan memiliki skill buff dirinya sendiri juga. Sangat mudah untuk ditebak. Melihat jadwal perilisannya, jika lo Moonton memang ingin ngebut, mungkin sekarang ini Lukas sudah mulai bisa diperkenalkan. Lalu selanjutnya, Kalea ini. Tapi jika Moonton ingin membawanya secara santai, maka tahun 2025 adalah targetnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.